Masih dari Tiongkok, pemirsa tiba di Weijing, delegasi pimpinan pusat Muhammadiyah berkesempatan berkunjung ke kantor dinas urusan agama Tiongkok. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti bersama para delegasi diterima langsung, Direkturat Jenderal Urusan Agama Wu Guseng bersama para staffnya. Kunjungan dimanfaatkan Muhammadiyah untuk melakukan pertemuan guna membahas kerjasama antara Muhammadiyah dengan Tiongkok, khususnya bidang keagamaan. Dalam pertemuan Muhammadiyah melalui Abdul Mukti yang didampingi saat Ibrahim, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Salma Orbayinah menyampaikan beberapa hal terkait Muhammadiyah dan Aisyah. Abdul Mukti menyampaikan Muhammadiyah merupakan organisasi besar yang memiliki sekolah dan 174 perguruan tinggi baik di Indonesia serta di luar negeri. Adapun di bidang kesehatan ada 126 rumah sakit dan 300 klinik. 174 perguruan tinggi yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Ada sekolah Indonesia di Australia dan ada Kuseng Ahmadiyah di Malaysia. Kuseng Ahmadiyah juga memiliki dan menyelenggarakan layanan bidang kesehatan. Dalam bentuk rumah sakit dan klinik yang cuma rumah sakitnya sekarang 126 dan klinik. Selamat menikahkan ご Jika saya umulang menghadiran kautab, robot khususus precisa.. Sementara itu terkait pertemuan ini saat Ibrahim juga menyampaikan beberapa hal, menurutnya kedatangan Muhammadiyah ke Tiongkok ada hal baik yang bisa diambil susah mengenai keagamaan. Untuk diketahui dalam beragama, Republik Rakyat Tiongkok sangat menjamin keselamatan, kesejahteraan, pendidikan, dan hak beragama bagi warganya, seperti yang ada di daerah otonomi Uyghur Xinjiang dengan dibangunnya tempat ibadah masjid yang menjadi prioritas pemerintah di tempat yang mayoritas warganya adalah muslim. Dalam pertemuan dengan pihak yang muslim agama di Republik Rakyat Tiongkok ini, kita sampaikan setelah mendengarkan perayaan dari pihak Tiongkok, bahwa ada pandangan yang mirip soal kaitannya antara Tiongkok dengan apa yang kami yakini dari agama kami, yang ini kemudian memberikan kebebasan pada rakyat, pada bangsa untuk memilih agamanya sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua, juga saya sampaikan bahwa dalam keyakinan kami bahwa manusia itu memiliki kehormatan. Oleh karena itu, harus tetap kemudian dijaga kehormatan manusia itu dalam konteks berbangsa, dalam konteks kemudian hubungan satu-sama lain. Yang ketiga, juga dalam konteks keyakinan agama kami, saya sampaikan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, dan kemudian dijadikan, saling dijadikan berbangsa dan bersubu-subu, dan itu adalah konteks saling tahu sama-sama lain, saling kenal sama-sama lain. Dan maknanya kemudian, masing-masing bangsa, masing-masing suku itu bisa saling mendapatkan kebaikan-kebaikan dari bangsa dan suku yang lain, memikirkan pula suku yang lain, juga panggil-panggil yang lain, juga bisa melakukan hal yang sama untuk panggil kondisi. Safri Esa memberitakan dari Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.